Butet mengaku pantunnya itu sebagai bentuk kemarahan dan rasa putus asa atas sikap Jokowi Dodo yang telah melukai demokrasi. Terkait proses hukum yang akan dihadapinya, Butet menyebut dirinya akan didampingi Tim Hukum Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang diketuai oleh Todung Mulia Lubis. Butet tadi mengatakan soal penjara, maksudnya dalam konteks pelaporan Mas Butet siap yang terburuk kalau misalnya masuk penjara gitu Mas. Jujur resiko. Kan ada pasal-pasalnya. Makanya yang kita uji di sini menggunakan pasal apa. Kalau pasal ITE kan lentur itu taksir. Pasal karet istilahnya. Tapi soal itu nanti biarlah. Lawyer. Kuasa hukum saya jelas. Abang kita Todung Mulia Lubis. Dia siap mendampingi saya. Andai kan saya nanti gebel-gebel dipanggil di polder. Dan karena ada lapusan loyal. Yang siap membantu saya. Budayawan Butet Kartar Jasa dilaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta oleh tiga kelompok relawan Jokowi. Butet dianggap menghina dan melecehkan Presiden Jokowi Dodo. Pada pelapor menuding, Butet sengaja menghina Presiden Jokowi Dodo di hadapan masyarakat umum dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ketua Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Romy Haby menyebut, Butet dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Atau yang kedua, kalau memang itu terkait dengan Pak Butet, maka dia masuk kriminal umum, yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu ditanyakan kepada teman-teman, kira-kira mau UU ITE tetap lanjut atau bagaimana? Oleh karena undang-undang ITE yang dijerat adalah pihak lain yang menyebarkan, maka teman-teman relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Jadi seperti itu. Berarti yang disasar tetap Pak Butet? Yang disasar tetap beliau. Berarti KUHP Pak ya? KUHP. Pasal berapa tadi? Pasal 218. Para pelapor juga mengajukan sejumlah saksi yang melihat langsung Butet saat membacakan pantun dan melampirkan rekaman video saat itu. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. KUHP. 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 KUHP.